Intro Halo semuanya, selamat datang di Premium Pestiklas by NCSA Saya, Chef Jeffrey Leonardo Kali ini saya membahakan resep tentang Crovel Intro Crovel saat ini lagi happening di kota-kota besar Jadi Crovel itu adalah croissant yang dipanggang di pakai cetakan waffle Dimana penyajiannya akan disajikan dengan bermakai macam topping Untuk bahan-bahannya kali ini saya menggunakan 400 tepung protein tinggi Lalu ada 40 gram gula icing 12 gram susu bubuk Lalu ada 11 gram ragi instan Di sini untuk bahan cairanya 180 gram air dingin Ditambahkan dengan 2 butir kuning telur Lalu kita tambahkan dengan 20 gram margarin Kita tambahkan dengan 6 gram garam Untuk butter seednya kita memakai 200 gram Untuk yang pertama kita masukkan tepung terigunya Lalu kita tambahkan dengan susu bubu dan gula icing Kita masukkan ragi instannya Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata Setelah adonan menggumpal kita tambahkan dengan garam dan margarin Kita aduk hingga 70% kalis Oke untuk adonan 70% kalis Jadi tidak terlalu dia elastis kaling Asal dia tercampur dan dia sudah menggumbal Lalu adonan kita istirahatkan kurang lebih 5-10 menit Baru kita tambahkan dengan butter seednya Oke kita masukkan butter seed di tengahnya Lalu kita lipat seperti lipatan amplop Sampai butter seednya tertutup di dalamnya Kita tabur lagi dengan sedikit tepung Lalu kita balik adonan Kita roll hingga ketebalan Sekitar 0,5 atau setengah senti Setelah 0,5 cm Kita balik adonan Posisi sambungan ada di atas Lalu kita lipat dengan lipatan single Single Kita tabur kembali dengan sedikit tepung Kita tipiskan kembali hingga 0,5 cm Kita lakukan lagi lipatan single Sebanyak 3 kali ya Ini lipatan kedua Kita tabur kembali dengan sedikit tepung Kita tipiskan kembali Dengan ukuran 0,5 cm Lalu kita lakukan lipatan single Untuk yang terakhir kalinya Oke kita lipat lipatan single Untuk yang terakhir atau ketiga kalinya Tipiskan sedikit Lalu kita istirahatkan di lemari pendingin Selama kurang lebih 15 menit Oke setelah istirahat adonannya Kita tipiskan hingga kurang lebih 0,2 sampai 0,3 cm Baru kita potong Dengan bentuk sekitiga Dengan ukuran 8 cm Ini selalu didusting dengan tepung tipis saja Supaya pada saat kita roll Tidak nempel di meja Oke setelah ukurannya Setelah ukurannya kurang lebih 0,2 sampai 0,3 cm Kita balik adonan Kita tarik ke kanan dan ke kiri Supaya agak rileks pada saat kita potong Supaya tidak kembali Kita rapikan ujung atau sisi kanan dan kirinya Kita ukur 8 sampai 9 cm Untuk bagian bawahnya Lalu kita potong Membenduk segitiga Oke untuk timbangannya Kurang lebih 40 sampai 45 gram Satu resep ini kurang lebih jadi sekitar 18 pieces Kita potong ujung tengahnya Lalu kita gulung Nah ini kita tarik ke kanan dan ke kiri Kita tarik ke kanan dan ke depan Setelah jadi Kita akan proofing adonan croissant Selama 30 sampai 45 menit Hingga mengembang Baru kita akan taburi gula Kita press dengan cetakan waffle Ini sudah siap kita panggang Dengan cetakan waffle Untuk yang pertama Saya akan memakai cetakan waffle yang manual Kita panaskan dulu di atas api Lalu kita oles sedikit dengan Margarin Untuk roffle Sebelum kita panggang Kita balut dengan gula pasir Lalu kita press Dengan cetakan wafflenya Pemanggangnya Kalau pakai untuk yang manual Kurang lebih sekitar 2 sampai 3 menit Setelah kita pakai Pemanggangan yang manual Kita akan coba Untuk pemanggangan Pakai yang listrik Kita press kurang lebih 2 sampai 3 menit Setelah 3 menit Kita buka Dia langsung matang Atas bawah Setelah Crofflenya matang semua Waktunya kita Menopeng Kita berikan sedikit sentuhan Kita tambahkan saus Untuk yang pertama Disini saya ada Saos coklat Kita topeng Di satu sisi Lalu kita topeng Satunya dengan rasa Keju Ada pandan Lalu ada Strawberry Berikut hasil Dari resep Croffle Dengan varian topping Yang menarik sekali Dari Premium Pesli Class By NCSA Saya Chef Jeffrey Leonardo Sampai ketemu Di resep-resep selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.